Di Treskrimsus Polda Kalteng berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis biosolar subsidi di Parenggean, Kota Sampit. Aparat penegak hukum berhasil mengamankan tiga tersangka. Mereka adalah MD 34 tahun selaku penimbun, MY 35 tahun selaku operator SPBU, dan HR 40 tahun selaku pengawas SPBU. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 21 jenis biosolar bersubsidi dengan total sebanyak 672 liter, satu unit minibus dan uang tunai 8,3 juta rupiah. Di Reskrimsus Polda Kalteng, Kompes Pol Kaswandi Irwan menyampaikan penangkapan bermula dari keluhan dan laporan masyarakat terkait penyelewengan di SPBU Parenggean. Selama satu hari, tim melakukan penelusuran dan menemukan satu unit minibus modifikasi yang melakukan pengisian dalam jumlah banyak. Ada pun hasil daripada penyidikan tim bahwa SPBU ini menjual minyak subsidi. Polisi juga mendapati adanya keterlibatan dari manajemen SPBU terkait penjualan. Biosolar subsidi itu dijual kepada orang lain tidak sesuai peruntukannya dan merugikan orang lain yang benar-benar membutuhkan. Untuk saat ini, ketiga tersangka sudah ditahan di Mapolda Kalteng. Ada pun ancaman hukuman yang diterapkan yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.